Selanjutnya Di sini kami akan menjelaskan 3 materi Yang pertama ada menyiapkan sediaan basah sel tumbuhan Terdiri atas Pertama, elodea plant cell How to prepare a wet mount microscope slide Selanjutnya ada sitoplasmic streaming in plant cell Atau elodea Materi selanjutnya ada menyiapkan sediaan basah sel hewan Yaitu cheek epithelial cell How to prepare a wet mount microscope slide Materi selanjutnya Mengamati sel eukaryotik Yang pertama ada paramecium Selanjutnya ada boiled dirty water under the microscope Selanjutnya ada eglena Baik Saya becati risadam Akan menjelaskan tentang sitoplasmic Atau yang disebut sitoplasma Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran sel Pada sel eukaryota Sitoplasma adalah bagian non-nukleus dari protoplasma Pada sitoplasma terdapat sitoskeleton Berbagai organel dan vesikuli Serta sitosol yang berupa cairan tempat organel melayang-layang di dalamnya Sitosol mengisi ruang sel yang tidak ditempati organel dan vesikula Dan menjadi tempat banyak reaksi biokimiawi Serta perantara transfer bahan dari mersel ke organel atau inti sel Baik Yang pertama ada mitokondria Berfungsi dalam proses oksidasi dan mualisasi Plastida di dalamnya terkandung fluorophil Berfungsi dalam fotosintesis Yang kedua ada pakuola Berfungsi menyimpan zat makanan Yang ketiga ada ribosom Sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein Yang ketiga yang keempat ada retikulum endoplasma Dibadakan menjadi dua Yang pertama ada retikulum endoplasma kasar Sebagai tempat melekatnya ribosom Yang kedua ada retikulum endoplasma halus Selanjutnya yang kelima ada badan golgi Berfungsi secara aktif dalam sekresi dan sintesis polisacarida Selanjutnya Nomor enam ada list Baik Baik untuk materi selanjutnya Akan dijelaskan oleh Sama saya yaitu Silahkan Saya Hidya Kusmur Dan ini Saya akan menerapkan langkah mengamati cell epitel pipi Secara menyiapkan cell kecewaan eukaryotis Khususnya cell epitel dari dalam pipi Langkah pertama Menepeskan secara kecil warutan Selanjutnya 0,9% Sedangkan seobjek Lalu Mengelapisan permukaan bimbing Bagian dalam mulut Secara perlahan menggunakan pipi Sampai epitelium terbawa Pada ujung kusus gigi Yang kelima Meletakkan hasil korekan Di atas galas benda Dengan memutar ujung kusus gigi Di sisipan ketesan natrium florida Yang keempat Menepeskan Suarutan biru metilen Di atas yang epitelium Hasil korekan Yang kelima Tetap menggunakan galas penutup Dan yang terakhir Kan setara Di bawah mikroskop Sel epitel pipi Dilihat Menggunakan mikroskop cahaya Dengan menggunakan Besaran 100 kali Sel epitel pipi Tampak inti Di tengah sel Biru Dan organel sel Tidak tampak Lalu Setelah diperbesar Kali Dari ukuran aslinya Epitel pipi Yang menggunakan Pewarnaan diu ini Tampak inti Di tengah sel Berwarna biru Dan organel sel Tampak sebagai Granula biru Bintik-bintik Selah diperbesar Lagi 1000 kali Dari ukuran aslinya Terlihat bakteri Yang berasal dari mulut Bintik-bintik Yang terlihat Kampalan sel Tadi Merupakan bakteri mulut Demikian Materi yang saya Sampaikan Materi selanjutnya Bintik-bintik Disanggungkan oleh Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Saya Aida Palupi Aldan Disini Saya akan Menjelaskan Tentang Cara Mempersiapkan Dan melihat Luncuran basah Sel tumbuhan Elodea Sebagai jenis Tumbuhan Akuatik Yang pertama-tama Dilakukan adalah Dengan menempatkan Tumbuhan sel Elodea Pada slide Lalu Setelah ditempatkan Pada slide Letakkan air Pada slide Sesudah atau sebelum Meletakkan daun Elodea tersebut Nah Kemudian Lakukan pengairan Setelah menempatkan Spesimen Menggunakan botol Penetes air Untuk membasahi Parit spesimen Setelah membasahi Parit Kita dapat Meletakkan Setetes air Di atas Daun Elodea Yang ada Pada slide Setelah itu Kita akan Mendapatkan Sampul depan Sebuah kotak bening Yang akan ditempatkan Di atas Spesimen Pada slide Cara terbaik Untuk Mengaplikasikan Kaca penutup Adalah dengan Menahannya Pada sudut yang tepat Ke slide Di salah satu Sisi spesimen Dan kemudian Membiarkannya jatuh Nah Setelah jatuh Atau pada saat jatuh Akan mendorong Udara keluar Dan akan memiliki Lebih sedikit gelembung Dan cara itulah Spesimen yang sudah jadi Lalu Cara untuk melihat Sel tumbuhan Elodea itu Menggunakan mikroskop Cahaya majemuk Dengan perbesaran 100 kali ukuran Sebenarnya Yang menggunakan Lensa objektif Berdaya rendah Jika masih ingin Menyesuaikan kontras Untuk meningkatkan Visibilitas Spesimen Kamu dapat Melakukannya Dengan menyesuaikan Jumlah cahaya Yang melewati Tumbuhan Elodea tersebut Cara pertama Adalah dengan Menggunakan Dial dimer Di atas Tangkorak Anda Yang membuat Cahaya yang bersinar Dari dasar terang Atau lebih redup Nah Anda juga dapat Mengatur jumlah Cahaya yang bersinar Melalui spesimen Dengan membuka Atau menutup Diapragma iris Yang berada tepat Di bawah bidang Yang terlihat Dan jatuh Seperti kamera lensa Lalu Setelah itu Kita masih memiliki Spesimen yang cukup banyak Dalam fokus cahaya Hanya saja Sedikit penyesuaian Yang diperlukan Setelah spesimen Jelas Dalam fokus Pada daya yang rendah Lensa berpita kuning Kemudian Dapat mengalihkan Tujuan ke daya Kering yang tinggi Yang merupakan Lensa berpita biru Dan itu akan Memperbesar spesimen Dengan total 400 kali Dari ukuran yang sebenarnya Setelah melihat Dengan ukuran yang sebenarnya Anda bisa melihat Dinding sel Dan kloroplas Nah Lalu yang terakhir Setelah spesimen Fokus pada 400 kali XPM Atau Pemperbesaran Total 400 Kemudian Kita dapat Menyesuaikan Fokus Halus Bolak-balik Untuk menaikan Dan menurunkan Tahap Yang akan membawa Antara dua lapisan sel Dimana kita akan Melihat sedikit Lalu akan melihat Suara yang besar Dan kita akan Melihat sel kecil Serta sel-sel besar Yang bergerak Maju mundur Dengan fokus yang bagus Mungkin cukup Sekian yang dapat Saya sampaikan Mohon maaf Atas segala Kesalahan Dan kekurangannya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 400 kali Dari ukuran yang Sebenarnya Setelah melihat Dengan ukuran yang Sebenarnya Anda bisa melihat Dinding sel Dan kloroplas Nah Lalu yang terakhir Setelah spesimen Fokus pada 400 kali XPM Atau Perbesaran Total 400 Kemudian Kita dapat Menyesuaikan Fokus Halus Bolak-balik Untuk menaikan Dan menurunkan Tahap Yang akan Membawa Antara dua Lapisan sel Dimana kita Akan melihat Sedikit Lalu akan Melihat suara Yang besar Dan kita Akan melihat Sel kecil Serta sel-sel besar Yang bergerak Maju mundur Dengan fokus Yang bagus Mungkin Cukup sekian Yang dapat Saya sampaikan Mohon maaf Atas segala Kesalahan Dan kekurangannya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baiklah Saya akan Menjelaskan Maseri tentang Euglina Sebelumnya Perkenalkan Nama saya Mohamad Saya dari Kelompok Kelompok 5 Praktikum Biologi Dasar Sebelumnya Euglina Adalah Prosista Bersel Potokal Ukurannya Bersekisar Dari 60 Sampai 120 Millimeter Rentang hidup Mereka Sekitar 3 Minggu Gerakan 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 Terjadi Oleh Flagela Euglina Euglina Untuk menemukan Cahaya Untuk menemukan cahaya Dengan bantuan cahaya Dengan bantuan cahaya Dia bisa melakukan Fotosintesis Slide selanjutnya Cara Cara Euglina Mengambil makanannya Adalah Dengan cara Phagocytosis Euglina Reproduksi Dengan cara Mitosis Atau Membelah diri Selama proses ini Sel membelah Secara Longitudinal Dan Menjadi Dua Sel baru Euglina Menjaga Keseimbangan Di lingkungan Dengan cara Mengambil CO2 Dan mengeluarkan O2 Euglina Berwarna hijau Karena adanya Klorofil Euglina Mengandung Pyronoid Dimana Dia digunakan Untuk Mensintesis Paramilus Bagian pusat Dari sel Euglina Ini Mengandung Nukleus Jika Kalian Menemukan Air Di daerah Yang berwarna Maka Muncullah Kehadiran Dari Euglina Tersebut Demikian Yang Dari Saya Sampaikan Selanjutnya Materi Selanjutnya Akan Disampaikan Oleh Teman Saya Perkenalkan Nama Saya Melati Fudu Julianti Dan Kali Ini Saya Akan Membahas Tentang Paramesium Paramesium Memiliki Genus Siliata Unisluer Yang mana Biasanya Secara Alami Ditemukan Di Perairan Yang Berbentuk Yang 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 mana Bentuknya Berbentuk Lonjong Dan Permukaannya Berbulu Pendek Lalu Dari Organisme Ini Terbagi Dua Yaitu Aralia Yang mana Posteriornya Lonjong Dan Agak Meruncin Lalu Ada Saria Yaitu Bentuknya Agak Lebih Pendek Dan Ujung Posteriornya Membulat Untuk Mendorong Dirinya Dengan Gerakan Dari Gulu Di Badannya Para Mesiun Sendiri Termasuk Kedalam Sela Eukarioteka Aduh Sela Maaf Guys Guys Boleh ulang Nggak Guys Ya Allah Romy Kenapa Bel Aduh Oke Sebenernya Juga Pas saya Ngejelasin Agulina Saya Hampir Ketawa Itu Beneran Perkenalkan Nama saya Melati Putri Julianti Saya Akan Menjelaskan Tentang Paramesium Paramesium Ini Termasuk Genus Siriatal Unisuler Yang Mana Biasanya Secara Alami Ditemukan Perairan Bentuk Dari Paramesium Sendiri Yaitu Berbentuk Lonjong Dan Permukaannya Terdapat Bulu Yang Pendek Organisme Ini Terbagi Menjadi Dua Yaitu Aralia Dan Saria Aralia Memiliki Posterior Yang Lonjong Dan Agak Runcin Sementara Untuk Saria Memiliki Posterior Yang Lebih Pendek Dan Membulat Untuk Mendorong Dirinya Dengan Gerakan Dari Bulu Pendeknya Paramesium Paramesium Termasuk Dalam Sel Eukaryotik Lapisan Luar Paramesium Disebut Pelikel Di Bawahnya Yang Mana Dapat Menciptakan Suatu Efek Ada Lapisan Sitoplasma Agak Keras Yang Disebut Ektoplasma Daerah Ini Terdiri Dari Organel Berbentuk Gelendong Atau Spindel Yang Dikenal Sebagai Trite Asis Ketika Ia Mendorong Makanan Kedalam Lubang Mulut Yang Belum Sempurna Dikenal Sebagai The Aurogrove Paramesia Yang Memakan Bakteri Alga Unis Luler Dan Bahkan Beberapa Zat Mati Seperti Tepung Susu Bubuk Dan Arang Bubuk Ketika Mereka Mengeluarkan Isinya Menjadi Kurus Panjang Dan Runcing Teori-teori Yang Ada Pada Paramesium Yaitu Bahwa Mereka Penting Untuk Pertahanan Melawan Predator Yang Ada Di Bawah Ekstoplasma Tadi Yang Mana Terdapat Jenis Sitoplasma Yang Lebih Cair Wilayah Ini Berisi Sebagian Besar Komponen Sel Dan Organel Termasuk Fakola Menurut Makalah 2013 Yang Diterbitkan Dalam Jurnal Bio Aksitetur Menjelaskan Fakta Bahwa Paramesium Tampak Transparan Dan Kosong Yang Organel Organel Hanya Berisi Cairan Dan Bahan Lainya Mengenai Materi Genetiknya Paramesium Bersama Dengan Siliata Lainnya Memiliki Dua Jenis Inti Yang Berbeda Dalam Bentuk Kandungan Dan Fungsinya Dua Jenis Inti Ini Adalah Mikronukleus Dan Makronukleus Semua Spesies Paramesium Memiliki Satu Inti Makro Namun Jumlah Inti Makro Dapat Bervariasi Tiap Spesies Di dalam Paramesium Terdapat Mikronukleus Yang Mana Berisi Semua DNA Yang Ada Dalam Organis Lu DNA Yang Diturunkan Dari Satu Generasi Selama Reproduksi Seksual Terjadi Sedangkan Makronukleus Berisi Bagian DNA Dari Mikronukleus Dan Disitulah Transkripsi Terjadi Makronukleus Berisi Banyak Salinan Dari Setiap Kromosom Sekitar 800 Salinan Tentang Reproduksi Paramesia Dapat Bereproduksi Baik Secara Seksual Atau Aseksual Tergantung Pada Kondisi Lingkungannya Reproduksi Aseksual Terjadi Ketika Nutrisi Yang Cukup Tersedia Sementara Reproduksi Seksual Terjadi Dalam Kondisi Kurangan Nutrisi Selain Itu Paramesia Juga Bisa Melakukan Pembuahan Sendiri Dalam Kondisi Kelaparan Yang Berkepanjangan Materi Selanjutnya Akan Dijelaskan Oleh Farah Aini Adiba Baik Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Perkenalkan Nama saya Farah Aini Adiba Disini Saya akan Menjelaskan Tentang Pengamatan Sel Echoriotik Dengan Cara Merebus Air Kotor Di bawah Mikroskop Disini Saya akan Menjelaskan Yang sebelum Direbusnya Jadi Dalam Beker Gelas Itu Ditambahkan Rumput Dan Daun Ke air Disini Itu Tujuannya Untuk Menumbuhkan Beberapa Mikroba Sampai 12 hari Lamanya Lalu Diperiksa Dalam Air Tersebut Hasilnya Setelah 12 hari Itu Banyak Kehadiran Mikroba Seperti Protozoa Dan Bakteri Selanjutnya Pengamatan Selanjutnya Yaitu Setelah Direbus Air Itu Dibawa Dan Dibiarkan Untuk Dididikan Selama 1 menit Untuk Tujuannya Untuk Membunuh Patogen Patogen Itu Adalah Mikroorganisme Yang Menyebabkan Penyakit Direkomendasikan Dididikannya Selama 3 menit Setelah Direbus Semua Mikroba Ini Yang ada Benar-benar Terlihat Mati Bakteri Yang sudah Mati Ini Menunjukkan Brownian Motion Yaitu Gerakan Yang terus Menerus Dari Suatu Partikel Zat Cair Ataupun Gas Yang Dimana Pergerakan Terus Menerus Terus Menerus Dari Partikel Kecil Tersebut Makin Lama Makin Cepat Dan Temperaturnya Makin Tinggi Maksud Itu Pergerakan Itu Sepenuhnya Akan Diam Selanjutnya Analisa Terakhir Dari Pengamatan Saucariotik Ini Adalah Ditemukan Dalam Cawan Petri Dari Air Kotor Sebelumnya Itu Menunjukkan Bahwa Bakteri Ini Berkembang Dan Tumbuh Yaitu Yang Ditutupi Oleh Rumput Bakteri Dan Pada Cawan Petri Setelah 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 Direbus Hanya Satu Koloni Yang Tumbuh Namun Dapat Disimpulkan Bahwa Air Yang Mendidih Ini Tidak Dapat Menetralkan Sepola Bakteri Logam Berat Toksim Dan Bahan Kimia Namun Air Yang Dididihkan Itu Dapat Mematikan Bakteri Ditutup Baik Ini Sumber Dari Apa Yang Kita Jelaskan Mungkin Cukup Setian Presentasi Dan Penjelasan Dari Kompok Kami Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh